Jadi katanya kalau kita pakai power USB ini ke STP Android, STP Digital, dan Receiver Parabola itu bisa bikin malah nggak dapat sinyal. Jadi di sini kita langsung praktekkan. Assalamualaikum Sobat SVD. Oke, ini ada komentar dari Febri Surya Pratame, viewer Satli Parabola Epoch. Jadi kata dia bisa kita pakai power USB ini. Kan kita kemarin praktekin ya di video sebelumnya. Mungkin ada sobat yang belum lihat, disimak dulu video sebelumnya. Jadi bisa kita pakai power USB ini, kita colokin ke bagian TV-nya. Kan di TV sekarang ada port USB-nya, jadi bisa langsung nih dicolok ke Receiver atau ke STP. Nah, kemarin karena di TV saya ini emang nggak ada ya, ini kan monitor, akhirnya saya coloknya ke casan HP. Dan semua bisa nyalain nih. Tapi memang waktu itu nggak saya praktekin langsung colokin ke TV dan dapet sinyal. Karena di studio ini yang nggak ada antena, terus nggak ada colokan kabel-kabel buat parabola gitu ya. Jadi ini akan saya praktekin langsung di depannya nanti, yang sudah lengkap. Ada kabel parabola dan ada juga nanti untuk STB Android. Jadi kita praktekin secara langsung. Yuk kita simak videonya. Oke, untuk praktek yang pertama ini power USB-nya kita ambil dari TV ya. Jadi kita masukin nih. Sudah kita pasang, nanti kita coba tes satu per satu. Kita mulai dari STB Android ya. Oke, langsung aja kita colok set-top box-nya di power USB-nya juga ya. Jadi di port USB-nya. Jadi tadi sudah dari port belakang TV yang USB, sekarang ke STB-nya. Bisa nyala ya. Terus bisa nyiarin nggak nih? Bisa nampilin gambar nggak nih? Jadi siarannya gitu. Ini set-top box Android. Kita tes. Oke, langsung aja kita coba trans-7. Lancar ya. Jadi bisa keluar gambarnya. Oke, untuk mempercepat waktu kita langsung ganti aja set-top box-nya. Dengan set-top box TV digital. Oke. Ini nggak kita colok ya. Karena kabelnya nggak nyampe ya. Kabel antena saya panik. Jadi ini saya dekatkan. Ini udah saya colok ya. Terus kemudian ini dia power USB-nya langsung saya colok juga. Eh, HDMI-nya dulu. Biar nanti muncul di TV gambarnya bisa kita colok. Yang sebagai bukti. Nah, ini kan belum nyala ya. Terus kita colokin. Power on. Kita lihat di TV-nya. Oke, nyala ya. Jadi TV-nya nyala. Ini juga nyala. Sekarang kita lihat siarannya. Oke, kita masuk menu. Terus kita mulai pencarian. Langsung aja cari auto. Di sini sudah terlihat. Channel-channelnya sudah muncul. Terus apakah bisa kita tonton? Oke, sudah selesai scan channel-nya. Kita coba lihat. Berhasil siarannya berjalan dengan lancar. Ya, tuh. Kita ganti-ganti semuanya lancar ya. Jadi, nggak ada kendala. Kalau misalkan sobat nggak percaya nih. Ini langsung ya. Oke, jadi ini dia ya. Kabel power STB-nya. Nggak saya colokin. Dan ini pakai power USB berhasil ya. Sekarang kita coba yang receiver parabola. Oke, jadi sebenarnya ada satu kelebihan kalau kita menggunakan power USB ini ya. Jadi, kelebihannya adalah di saat kita matikan TV-nya seperti ini. Otomatis set-top box TV digital juga mati. Itu juga berlaku untuk set-top box Android-nya ya. Jadi, kalau kita nyalakan TV-nya seperti ini. Itu otomatis set-top box-nya juga ikut on. Jadi, kalau misalkan kita matikan dari power listrik ya. Yang tinggal di-cetek-cetek gitu ya. Dari switch on-off-nya. Itu sama berlaku ya. Jadi, dia ikut nyala dan ikut mati tergantung TV-nya. Jadi, sekarang kita nggak perlu repot untuk matikan ke dua remote-nya. Jadi, pakai remote TV. Jadi, matikan pakai remote TV dan matikan pakai remote set-top box. Jadi, hanya satu remote-nya. Oke, sekarang saatnya kita coba yang parabola ya. Ini kabel parabola-nya sudah saya pasang. HDMI sudah saya pasang. Kemudian, saatnya kita pasang kabel USB-nya. Kita coba colok. Di sini sudah ada tulisan up. Ini masih pakai power dari TV ya. Oke, jadi ternyata hasilnya benar kata Bang Febri ya. Yang di kolom komentar. Jadi, kalau kita pakai power dari TV untuk yang receiver parabola. Ternyata nggak kuat. Karena memang LND-nya butuh daya tambahan. Oke. Jadi, kita coba colok ya. Kita coba colok adapternya. Nah, dia langsung muncul secara-nya. Tapi, kalau adapter kita copot. Dia nggak bisa muncul. Tapi, kalau dipikir-pikir. Untuk STB Android, dia bisa portable ya. Bisa untuk di mobil. TV digital juga bisa. Karena ada antena mobil ya. Antena yang kecil di atas mobil atau di dalam mobil. Terus, kalau untuk parabola. Untuk portable kayaknya nggak bisa deh. Kalau dipasang di mobil. Kan mobil bergerak ya. Dia akan sulit. Kecuali kita punya alat khusus yang bisa tracking sendiri. Itu yang harganya puluhan juta ya. Mahal. Jadi, kalau untuk receiver parabola ya. Kita kembaliin lagi. Karena ini tidak bisa portable juga ya. Pakai adapter nggak masalah juga ya. Oke. Jadi, saya ucapkan terima kasih ya. Untuk Bang Febri yang udah kasih challenge. Oke. Jadi, itu pembuktiannya ya. Dan ini memang ada kelebihan-kelebihannya. Di saat sobat matiin TV ya. Itu otomatis setoboknya ikut mati. Karena powernya pun ikut mati. Gitu-gitu sih kelebihannya. Oke. Mungkin ada sobat yang tertarik. Mau praktekin ditaruh di mobil. Atau ditaruh di tempat-tempat khusus. Misalkan bawa powerbank gitu. Ke gunung gitu. Nonton TV di gunung. Pake TV kecil. Pake setoboknya kecil yang mini gitu ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax